Bisa bersebut sebagai ikan manusia guys Karena tubuhnya, especially kulitnya yang sangat mirip dengan kulit manusia guys Halo internet, it's Nia and welcome back to my channel Kembali lagi di channel Kuriyarama, channel yang mempunyai sebilang fakta dan informasi menarik di seluruh dunia nih guys Oke, hari ini aku mau ngebawain salah satu hal menarik lagi tentang hewan guys Pernahkah kalian melihat hewan-hewan yang ada di animasi atau di kartun guys? Sebagian dari hewan-hewan kartun itu biasanya adalah hanya imajinasi para konten kreatornya kan guys? Nah, tapi tau gak kalian? Beberapa animasi yang dicintakan oleh kreator ternyata itu terinspirasi pada hewan atau makhluk-makhluk yang memang sebenarnya ada Kalau di dalam kartun peri biasanya digambarkan seperti manusia yang kecil, semua kunyanya sayap, bisa terbang gitu kan? Nah, di dunia nyata juga ada loh sebenarnya makhluk seperti itu Lima sinai heli sinai Apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat gambar atau video yang satu ini guys? Ini nyata atau bukan? Eits, ini nyata loh guys Mereka biasanya melayang-layang atau berenang di permukaan maut guys Tubuh mereka sangat kecil Biasanya tubuh mereka itu memiliki panjang sekitar 1 cm guys Biasanya mereka ditemukan dengan sangat banyak di samudra-samudra api Makanan yang biasa mereka makan adalah zooplankton Sehingga mereka rentang terhadap perubahan keasaman yang ada di dalam laut Jadi kalau misalnya di dalam laut tingkat keasamannya tinggi mereka bisa mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mereka naga ada? Oh tidak! Setelah aku usut-usut nih guys Cari searching gitu kan gambar naga Pasti ada lah Kalau orang nyaman dulu punya imajinasi tentang suatu penggambaran Suatu hewan Itu biasanya mereka pernah melihat hal tersebut guys Cuman kadang enggak terlalu menyerupai bentuk aslinya guys Tapi nih guys setelah aku searching-searching aku ketemu nih guys Salah satu gambar hewan yang menurut aku ini sudah mirip banget sama yang namanya naga guys Ini dia si Poe Om adalah satu-satunya infibi yang meninggali gua guys Om juga disebut-sebut sebagai ikan manusia guys Karena tubuhnya Specially kulitnya yang sangat mirip dengan kulit manusia guys Tentang ini mampu beradaptasi pada wilayah bawah tanah yang gelap Walaupun si Om ini adalah infibi guys Tapi dia itu menghabiskan seluruh hidupnya Makan, tidur, dan berkembang biak di dalam air guys Jadi dia itu udah memang kayak ikan aja yang enggak keluar dari air Jadi zaman dahulu Om begitu umum Tidak menutup pemungkinan orang-orang zaman dulu itu sering banget ketemu sama si Om ini guys Sehingga bisa membuat ilustrasi yang seperti itu kan Tapi seiring berjalannya waktu mulai sedikit dijumpai Dikarenakan populasi air Wah seru banget ya Wow Nah gimana guys untuk informasi aku yang satu ini Kalau kalian suka dengan informasi yang satu ini Jangan lupa untuk klik tombol merah yang ada di bawah Klik tombol merah yang ada di bawah Klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian yang pertama tau video terbaru dari aku guys And that was bye bye Sampai jumpa di episode selanjutnya